Api dengan cepat membakar tumpukan ban dan kayu yang ada di halaman gudang ekspedisi PT Tosa Sakti Kaliwungu Rabu Malam. Sejumlah petugas keamanan pabrik dan petugas damkar kendal tidak bisa berbuat banyak saat mobil pemadam kebakaran mengambil air. Sumber air di dalam pabrik tersebut tidak tersedia, sehingga mobil pemadam harus keluar dari pabrik dan mencari sumber air terdekat. Kobaran api terus membesar karena menyambar tumpukan ban dan material yang mudah terbakar seperti kayu dan drum bekas. Bahkan api merambat membakar satu truk yang terparkir di halaman gudang dan tidak bisa diselamatkan. Menurut petugas keamanan pabrik, kebakaran diketahui sekitar pukul 8 malam. Sebelumnya ada pekerja yang melakukan pengelasan di sekitar gudang. Diduga bekas besi yang dilas ditinggal dalam keadaan menyala dan menyambar tumpukan kayu serta ban bekas. Petugas keamanan yang mengetahui api membesar mencoba menyelamatkan tabung gas agar tidak terjadi ledakan. Dengan air seadanya, petugas mencoba memadamkan, namun api semakin membesar. Dari anggota sekitar jam setengah delapan, tadi kan ada nyala api, kemudian anggota ke sana, di CKTKP, itu ada bekas pemotongan besi truk. Tapi kan tadi sore kan selesai setelah jam lima, tadi kan ada sisa-sisa bari api sehingga bakar ban yang ada di lokasi itu. Jadi awalnya lagi ada pekerjaan motongan? Ya, ada pemotongan besi truk itu untuk dijual itu. Jadi dari sisa itu masa, dari kemungkinan ya? Ya, dari sisa itu. Dan kita antisipasi dengan air tidak bisa karena jarak air jauh sekali. Jadi kita mandi-mandi, apa, pemadam-pemadam. Satu unit mobil pemadam kebakaran dari pos Kaliwungu dikerahkan untuk memadamkan api. Meski harus bolak-balik mencari sumber air yang memakan waktu cukup lama. Beruntung saat kejadian, hembusan angin tidak terlalu besar sehingga tidak merambat ke gudang lainnya. Api berhasil dipadamkan selang satu jam. Polisi sudah memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab kebakaran kasusnya ditangani Polsek Kaliwungu. Dari Kendal, Aji Mahendra melaporkan.